Presiden Amerika kemarin terang-terangan mengancam Iran. Biden berkata, Be clear Iranian, be careful. Kemarin Washington terang-terangan mengancam Iran karena mendukung Hamas. Intinya, kalau ekskalasi perang di Gaza meningkat karena Iran terus mendukung Hamas, maka Amerika akan main keras dengan Iran. Bagi Amerika, Hamas adalah proksi Iran. Bagi dunia, Israel adalah proksi Amerika. Maka ketika Israel dengan Hamas, maka Amerika dengan Iran. Untuk itu, Amerika mengirimkan kapal induk terbesar mereka. Dua kapal induk tercanggih dan terlengkap Amerika dikirim ke timur tengah. USS Geralt IV telah lebih dulu berangkat dan beranda di laut Mediterania. Sebagai strike force serangan udara. Kemudian segera menyusul USS Dwight Eisenhower yang berangkat dari Virginia yang akan tiba minggu depan dengan tujuan Iran. Erdogan dari Turki memprotes keras kedatangan kekuatan angkatan laut Amerika tersebut karena akan membawa ke arah perang yang lebih besar. Namun bagi Amerika, tetap dengan tujuannya. Iranian, be careful. Hati-hati kamu, Iran. Biden yang memanggil atau menyebut Netanyahu dengan nama kecilnya Bibi, keduanya sudah saling mengenal satu sama lain lebih dari 40 tahun. Keduanya sudah satu tujuan sejak lama. Untuk permintaan Israel akan bantuan ke Amerika, hanya perlu 24 jam langsung dikirim bantuan tersebut. Mesin perang Amerika langsung tancap gaspol. Proyek-proyek-proyek untuk itu. Bahkan, Menteri Luar Negeri Amerika Blinken langsung berada di Israel dengan dasar 22 warga Amerika terbunuh di Israel oleh Hamas. Kemudian Blinken juga menjelaskan ancaman Amerika sekali lagi. Jangan pernah ada negara lain yang mencoba mengancam Amerika dan menyerang Israel. Don't. Karena kami akan bertindak tegas. Dan kalimat itu tertuju ke Iran. Sementara Israel membentuk kabinet perang untuk menghadapi kemungkinan multi front war atau perang dari banyak front. Karena negara dan milisi seperti Hezbollah di Lebanon yang peralatan yang lebih banyak lagi dari Hamas sudah mulai menyerang Israel dari sisi utaranya. Kemudian Syria yang di belakangnya adalah Rusia sudah mulai bersiap. Kemudian dari Afganistan yang membantu senjata yaitu Taliban sudah terang-terangan mendukung Hamas. Dan tentunya Taliban perlu Iran di Selat Hormuznya. Sehingga tidak heran armada kelima Amerika merapat ke Selat Hormuz untuk menahan Iran. Dulu ada Saudi yang Amerika bisa pakai. Tetapi MBS, Muhammad bin Salman sudah beda sekarang. Tidak bisa dikendalikan lagi oleh Amerika. Juga Qatar tidak bisa didikti karena Qatar membela Hamas. Terang-terangan. Lalu kenapa Iran? Iran adalah negara paling menendam dengan Israel dan Amerika. Berapa bulan lalu, Mosman sudah mengabarkan bahwa Iran sudah latihan perang dan akan menyerbu Israel. Tentunya banyak yang pesimis dengan mengatakan tidak mungkin karena selain jauh juga tidak ada kekuatan Iran untuk bisa menandungi Israel. Namun siapa yang nyangka Iran pakai proksi Hamas. Sekali lagi, mengapa Iran diancang Amerika sebagai piang keladi yang menantang Amerika? Karena Iran memang bertindak. Iran memang bersumpah akan membalas ke Israel dan Amerika karena Mossab membunuh ilmuwan nuklir Iran di Iran dan membunuh Qasem Sulaymani, pemimpin garda revolusi Iran dengan drone di bandara Baghdad, Iran. Kita fokuskan ke Amerika yang mengirimkan dua armada terbesar. Kita ingatkan, ketika kapal induk atau flight carrier itu jalan, maka bukan hanya satu kapal yang jalan, namun seratus pesawat tempur jet dan 30 kapal frigat dan sejenisnya mengelilingi dan mengikuti kapal induk tersebut. Kekuatannya, dua armada yang sekarang ke Israel dan Selat Hormuz sama dengan setengah armada laut Inggris atau 20 kali kekuatan armada laut Indonesia di sisi Hamas sekarang. Hamas diciptakan sebagai pembunuh brutal oleh pihak barat. Sehingga pemerintahan dunia mengesankan Hamas itu sadis. Dan ada yang menarik, kalimatnya adalah Hamas itu seperti ISIS atau mereka mengatakan ISIS level savagery, selevel dengan kekejaman ISIS. ISIS di Suria dan Irak memang kejam. Namun ISIS adalah buatan Israel, buatan Amerika dan Inggris diciptakan untuk melindungi Israel sebagai Hornetness Strategi. Dan apa itu Hornetness Strategi? Hornetness Strategi adalah cerita panjang. Kita jelaskan, keberagaman aliran pada Islam sejak ratusan tahun mulai dimanfaatkan oleh para lawan-lawannya. Apalagi setelah mulai meruncingnya perbedaan kelompok suni dan siah serta beberapa aliran lainnya yang semakin banyak. Bagi Zionis, hal ini justru menjadi kartu as agar dapat mengadu domba di antara mereka. Maka grand design pun diciptakan. Bagaimana caranya? Pertama, Zionis memunculkan faham-faham Islam garis keras lalu menciptakan ideologi ditanam di benar orang-orang yang mereka target agar bias atas nama agama. Di CIA ada 18 dokter agama ilmu Islam yang bisa membuat doktrin baru yang keras, kasar, kejam, pelan. Namun pasti ajaran itu ditekuk, dipelintir, digeser, disalahartikan lalu merekrut pengikut agar bergaris keras. Kemudian ratusan bahkan ribuan orang yang memiliki naluri satu spesies ini pun menjadi alat Zionis. Disitulah Hornetness atau Strategi Sarang Lebah Hornet lalu mulai dimainkan. Strategi yang bertujuan untuk membawa semua ekstremis-ekstremis utama dunia bergerak ke satu tempat atau satu tujuan dan sebagian besar untuk mengguncang stabilitas negara penghasil minyak bumi dan gas di Timur Tengah dan Asia Barat. Fakta telah membuktikan. Jika ditarik sejarah, kelompok mujahidin, Taliban, Al-Qaeda, ISIS, Bako Haram semua dibesarkan dan dibiayai oleh CIA, Mossad untuk mengobrak agrik dunia Islam. Alhasil mereka bergerak untuk memerangi umat Islam itu sendiri. memerangi yang justru satu kepercayaan dengan mereka. Gredisannya berhasil. Dan sang arsitek pun berlagak pelonga-pelongo dan mukanya polos. Kemudian ikut mengutuk mereka lalu memburu mereka pula demi jualan senjata juga agar musuh selalu sibuk saling serang. Ketika mereka saling serang dan saling menghancurkan mereka semua yang bersaudara itu hancur yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Maka berikutnya Zionis dan sekutunya tinggal memetik hasilnya. Kendali dunia. Ada yang menarik. Sekarang semua berbalik. Semua sadar di Timur Tengah. Mereka yang terpecah menjadi banyak negara dan wilayah selalu diadu domba karena kaya minyak bumi dan sumber energi dunia dipecah pakai dalil agama tersadar. Kedepan dunia serba baru. Kesimbangan baru. New World Order baru. Indonesia di mana? Peace. Terima kasih. 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 Terima kasih.